mau ga mau harus nempel tapi sayangnya gue bukan cewek turun 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 jadi gitu kenapa lama lama turun turun malah baktah lagi oke dan sekarang kita lagi di Jakarta dan gue ajak lo ke RNG Motorsport Kemang ini sehocul lah yaudah ini kita liat liat ada apa nih guys nah ini dan ada alasan kenapa gue ajak lo ke RNG Motorsport nah lo bisa bedanya ga sih yang di Kemang sama yang di Juran 3 dan yang lain-lain keliatannya sih disini lebih mefak karena lo kan mau upgrade kan ceritanya dari R6 lu sama si BR1000 lu kan nah gue bawa lo ke yang divisi premium high-end nya boleh boleh ada apa aja Nis yang rekomen sebentar nih kayaknya banyak banget ya Nis wah nampaknya ada lah bos cuh nih lagi sembuh nih bos cuh eh berikan lagi halo Mas Yo Dandy nampaknya kalo nong-nongin sama Dennis harus ikut gobtil kebawakin kalo liat Dandy Malik biasa berbawah liat lompat-lompat betul banget nih jadi umpah ini ini bos cuh ceritanya nih Mas Dandy nih ini udah udah sukses di Youtube ini udah suutnya amin 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 akhirnya dia mau upgrade lagi dari R6 si BR1000 nah dia mau up lagi nih yang rekomen apa nih kira-kira Mas Yo? kebetulan kebetulan kalo misal mungkin tadi Dandy sudah sedikit sharing kalo kita harinya motor sport ada beberapa cabang cuman yang kemang ini memang untuk middle up dalam artinya untuk orang-orang yang sudah pake Moge mau coba upgrade ke 1000 kalo yang 1000 ke 1200 atau ke 1800 misalnya Harley memang disini kelasnya jadi ibarat ini tuh yang plus plus nya kalo kemang plus plus apa itu plus plus plus? iya maksudnya mandib R7 motornya metode nah disini banyak pilihan motor jadi kita tinggal liat mungkin ga usah semuanya aja kalau nanti malah bingung mungkin kita rekomen boleh mas yang rekomennya kira-kira apa nih mas yang rekomen gue punya rekomen sih ada lima sih apa-apa gue kebetulan hafal juga nih di kemang nih nah pertama lo mau ke Nuansa yang Italiano dulu atau mau Americano atau mau nomasiк nih Hongjing boleh mungkin kita bisa review artis satu tebelia temps satu ini Jadi kita compare juga apa aja plus minusnya dari masing-masing kontrol itu Yang start dari harganya yang agak sedikit di bawah aja Nah jadi kita up-up aja Biar ga langsung pingsan Atau 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 Mana nih? Tsugomi Ninja Seribu Ninja Seribu Oh iya dah Nah iya dah kalau gitu kita di Nihong dulu ya hai Boleh Masih dipang-depangan nih Nihong kan mungkin lu pegel ya Sama Bejilo kan sering kebakar Udah kuat Oh udah kuat Udah kuat Nah ini gua ada rekomen Ini ada Ninja Seribu Ini kalo misalkan U selain City Ride dia bawa turin juga enak Mungkin Boss Jo bisa lebih Hahaha Ambil Soalnya banget nih gua jelasin tahunnya biar ntar lagi tuh mas Jo Tadi Dennis udah kasih rekomendasi yang pertama nih Ninja Seribu nih? Ninja Seribu Jadi kalo misalnya Mungkin temen-temen semua udah tau lah ya Kalo dandy Motornya semuanya sport 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 aku Ini basicnya ini tetep ada sport Sport touring ini ya mas biatnya Sport touring Kenapa sport touring? Dari segi motornya berfaring Fairing kan artinya motornya untuk kebutuhan sport Iya Cuman dari segi riding positionnya Nah kalo dandy Tegak banget ini ya Posisinya tinggi Coba aku ngapain ya mas ya Bismillahirma Him Ini Kan fairing itu kan salah gunanya buat aero biar aerodinamit Iya Bahkan sama suguomi pun mungkin Lebih mengundukin gitu ya Ini lebih tinggi kalo temen-temen Kalo mas Iya iya Kalo suguomi udah telanjang Tapi kalo ini masih ada Si fairing Sport looknya men Sport look Jadi kalo misalnya mau dibilang Tetep pake motor fairing Tapi posisi ridingnya nyaman Mungkin ini bisa di consider Dan CC nya seribu Nah uniknya kalo di Kawasaki Seribu itu adalah Boleh dibilang top trimnya dari sebuah line up nya si Kawasaki Karena mereka Buminya di seribu 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 Iya 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 JTX 10 H2 seribu 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 Sugomi ya Z seribu Walaupun ada JTX 14 Cuman ternyata yang lebih populer yang seribu Seribuan Nah ini juga sama nih yang seribu 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 Masalahnya mas Harganan Harga nih Harga nih sama Harga sama Harga sama pajak nih Harga sama pajak nih Kisaran berapa nih Boleh dong kita sambil sharing sharing harga sama pajaknya Nah kalo kita ngomong harga Mungkin Kalo dandy udah pake R6 Atau CBR seribu Harga motor ini mungkin sama atau bahkan lebih murah Hmm Nah jadi harga sebuah Kawasaki Ninja seribu Harganya cuma di kisaran Kurang lebih hampir sama dengan R6 Yaitu di kisaran R220 jutaan R2212 jutaan R2212 jutaan R2212 jutaan tergantung kondisi Cengnya gitu kan Nah ini R2212 jutaan Pajaknya berarti segituan juga ya Pajaknya 3,5 jutaan ya setau aku kawan Nah sama segituan Pajaknya 3,5 jutaan Hampir sama kan Sama 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 Kenapa begitu? Karena mungkin harga barunya kurang lebih hampir mirip Iya Ngikutin harga biasanya ya Prakiran harga jual di tahun tersebut Hmm Dikali kalo gak salah ya 1,5% deh Ada rumusnya Nah Jadi pajaknya kena 3,5 jutaan Harga motornya kurang lebih R220 jutaan Oke Menarik kan? Menarik Jangan dulu Kita keliling dulu lah Motornya kawak Yang mana lagi Nah Ninja seribu nih Dan Kalo kata gua Kan lu kan nih hong nguluh tuh Ni hong nguluh Cobain kali-kali yang italiano dikit Apa nih apa nih Biar jalan tuh gini-gini bu Gimana Saya rekomen salah satunya adalah Dragster 800 Nguis Mungkin langsung sama Bos Joe Terimakasih Kenapa? Kenapa? Pengetahuan Deniz ini langsung lempar terus dari tadi Waktu dan tempat saya persilahkan Waktu dan tempat saya persilahkan Untuk Bos Joe Nah bener Kalo tadi Deniz menyarankan Deniz Dragster 800 Walaupun naked Tapi Dragster 800 tuh kayak punya Pride sendiri di kalangan orang-orang yang penginta motor naked Iya sih bener Aku juga suka mas Ya kan Apalagi kenapotnya sih Aku paling sering kenapotnya kalo ini Nomor sama buntutnya Nomor satu orang pasti setuju desainnya kan Iya bener Jarang-jarang motor wheelbase nya lebih panjang Daripada Bodi motornya Ini kayak istilahnya Bannya dia keluar sendiri ke belakang Sedangkan buntutnya lebih pendek Jadi keliatan seksi Seksi Tapi kalo hujan kebayang diprat Aku pake R6 aja yang buntutnya dari belakang masih nyiprat Iya iya Kalo misalkan dicopot Oh dicopot Kalo dicopot Dan yang kedua MV Agusta sebagian besar produknya dibuat secara handmade Jadi kalo di tempat lain bikinnya pake mesin segala macam Mesin-mesin pabrikan gitu Dia sebagian besar dibuat secara handmade Jadi ya Lebih punya nilai apa ya Ya detailnya lebih tinggi Detailnya pastinya kan gitu Dan Itulah yang Disukai sama orang-orang yang pake motor dari MV Agusta Dan untuk MV Agusta itu sendiri Salah satu motor Yang boleh dibilang apa ya Yang paling laris itu di market Indonesia Daxer 800 Dibanding Brutale 800 Dibanding sama saudara-saudaranya Ini yang paling favorit Karena salah satunya desainnya Iya 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 Motornya ringan Tenaganya kencang Coba Coba Tapi keliatannya tinggi atau enggak ya? Bismillah Nah Enggak ternyata Aku 170 Napak semua loh Enak Reading posisinya gimana Reading posisinya enak Berasa jadi lebih cepat gitu Enggak Enak enak Posisi ridingnya enak Karena ada yang ada pilih gitu Yang paling penting itu Pokoknya posisi riding Ini kayak gini Kalau misalkan agak bungkus Kalau kita yang belum biasa Apalagi perjalanan jauh Pasti encok Encok ya? Pasti encok Tapi kalau ini enak Dan ini 3 silindernya Tarikannya boleh dibilang Enggak kalah sama motor-motor 4 silinder Hmm Nah jadi Kita kemarin sempet review Dari segi torsi sih luar biasa Kayak itu Karena 3 silinder 800 cc Tapi bobot kendaraannya ringan Jadi Power to weight ratio nya jadi Kencang Tinggi banget Bagus kan? Tinggi banget Nah cuman mungkin PRnya satu ya Motor ini boleh dibilang ya motor egois Karena jog belakangnya Kita hanya kebagian segitu Den Coba aja Jadi kalau Waduh coba coba naik Den Ada gak nih? Enggak Ini dicopotin Oh dicopotin Tapi gapapa coba aja Anggep lah aku cewek Kebayang gak kalau boncengannya? Enggak enak Tapi Enak buat yang di depan Berarti di depan sih kayaknya enak sih Tapi tergantung Kalau buat cewek sih kayaknya enak Eh Enggak ada yang empuk 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 Dan Coba Ini tuh jadi modus Modus Jadi dia kan ada feeling Kalau ini kan udah Udah Kosong kan Jadi udah gak ada belakang lagi Jadi mau gak mau secewek itu secara psikologis Harus ke depan Harus Megang yang depan Iya Mau gak mau harus nempel Tapi sayangnya gue bukan cewek Turun 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 Malah baktah lagi Masalah harganya nih mas Nyok Nah jadi untuk drugster 800 Kameranya Kameranya pindah gitu Nah kalau buat masalah harga Jadi basicnya kalau kita ngomong Harga market price nya Motor ini di kisaran 350 juta 350 juta Nah cuma untuk motor ini kebetulan Kita lagi press release Harganya cuma di kisaran 320 jutaan dua Wih lumayan juga turun Diskon tau dari Dennis tuh Pajaknya gimana ini mas Pajaknya sama segituan apa engga Nah pajaknya drugster 800 kurang lebih Di angka 4 juta rupiah Oh Jadi masih oke lah ya Masih oke masih masuk Masih masuk gitu loh Jadi bisa jadi pertimbangan Kalau misalnya Dandi mungkin udah pake R6 Ada saya bayar 1000 Dua-duanya fairing Dua-duanya bongg Mau ada satu naked yang keren nih Yang gak kalah keren sama motor sport Drugster 800 Boleh juga Boleh juga nih Nah dari tadi kan kita bahas-bahas motor modern Ya nih Ada gak misalkan kita Atau Dennis nih Rekomenin motor yang klasiknya Kebetulan nih ada yang klasik Apa coba Li Hong juga Dan bahkan Dia tuh ada modern juga Jadi masih ada usur anak muda Oh Semih udah arti Kan Dandi kan umur 17 kan Ya Nah masih bocil Ayo ayo Mana-mana motornya Bocil mengerikan lah Nah ini nih Oh ini Mantep kan bentuknya Nah bentuknya seperti ini Kalau spesifikasinya Bos Jok Dilempas Tapi mis ini cuma pemanis disini Waktu yang keempat Dipersilakan gitu ya Nah aku pikiran Nah jadi Kebetulan 3 motor yang kita bahas Di awal-awal ini Semuanya beda genre nih Dan Jadi kalau yang pertama Ninja 1000 Sport Touring Yang kedua drugster naked Tapi Apa Bodinya pendek gitu Drugster motor kenceng lah Dan yang terakhir adalah Eh bukan terakhir Yang ketiga ini adalah Motor klasik Tapi modern Nah bingung gak tuh Hmm bingung Nah jadi boleh dibilang Tahun 2018 Itu agak sedikit Berubah nih Kalau awal-awal Dulu Moge itu sport 2010-2011 Hampir semua orang pake R6 Zetek 6 2013 Keluar Z800 Orang semua Moge itu harus Naked-naked-naked laku Segala macem Nah di 2017 2018 Orang udah mulai bergeser lagi Trendnya Mereka udah mulai nyari Moge-Moge yang bisa dipake harian Yang boleh dibilang lampunya lampu bulat Model-model klasik Tapi modern Hmm Karena itu Kawasaki yang baru ya Ya Karena PRnya pake motor klasik Tapi satu Sperpannya susah Iya bener Di jalan Kita di jalan Moge-Go Nah itu Ya kan Motor udah keluhan tahun Ada di garasi Atau udah gak lama gak dipake Solusinya pengen klasik Tapi tahun baru Nah Itu yang ditangkep sama si Kawasaki Akhirnya Kawasaki meluncurkan Si Z900 RS ya Ini tahun 2018 Jadi kalo diliat ini bener-bener masih motor klasik Bentuknya masih ada Bundul-gundul Joknya masih ada yang gerigi-gerigian Masih lampu bulat Lampu bulat Lampu bulat kan timelis ya Yang feelnya klasik banget Jadi gak pernah ada kata kuno Mungkin dari motor tahun 70 tahun 80 Lampu bulat Sampai sekarang masih bulat Masih gitu Nah Ini bisa jadi opsi yang Oh iya Ini bisa jadi opsi yang Mungkin dipertimbangkan ketika sudah bosen pake motor sport Hmm Coba riding posisinya dulu ya Coba Kita cobain Berarti aku kasih yang pas Posisi passenger ya Ini cosplay jadi cek lagi Hehehe Nah ini posisi riding posisinya Walaupun mungkin di kameranya keliatan kecil Aslinya Gede motornya Dan Ya kan Lebih besar daripada dragster Bahkan kayaknya lebih besar dari Ninja 3000 tanky nya ini kerasa banget sih kalau misalkan kalian ada di posisi si rider nya ya keliatan gini nih nah tapi dari riding posisinya nyaman, kopling nya juga kalau ditarik kan? iya ringan banget, gak usah pake akos atau akos 1an ini udah bawaan udah ringan, bawaannya udah ringan gitu loh tapi karena kesan besarnya mungkin dari yang passenger juga dia ngayap wah ini depanku gagal banget ya, motornya juga gede gitu jadi mau coba bonceng lagi sih? denis ternyata disini jadi boncengers doang ya? wah gagal banget ya denis tapi masih lebih oke sepertinya daripada drugster tadi ya? lebih nyaman kayaknya kalau buat boncengers oh iya kalau buat boncengers sebenernya yang drugster tadi sih mumpuk-mumpuk aja cuman mungkin lebih ke modus aja, mungkin lebih erat ya sih lebih erat? hubungannya jadi erat? iya lebih erat mungkin ke hubungan kalau ini marahan masih bisa ini marahan masih bisa ya? kalau yang drugster lagi marahan kalau lagi marahan dibuka gas tiba-tiba yang belakangnya ngedengkang hop roll ke belakang nah itu posisi ridingnya, posisi boncengannya dan lagi-lagi namanya produk Kawasaki jadi motornya agak sedikit unik nih kenapa tuh? boncing 2018 hanya di harga 270 atau 260 juta sekarang harga secondnya, belum nanya harga padahal iya, berapa nih sekarang? sudah tembus di angka 300 jutaan buset cuan parut tuh tapi lagi beli barang baru kita beli baru, kita pake selama 2-3 tahun kita jual harganya sudah lebih mahal iya malah naik nah apa? legend klasik iya 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 supply demand salah satu faktor di masa pandemi covid ini supply barang dari Kawasaki gak terlalu banyak kuota impor juga kan dikurangin sedangkan demand orang banyak dirumah pengen punya sesuatu yang beda pengen punya motor walaupun mungkin dirumah cuma dilap-lap dong jadi pajaknya sudah cukup jadi harganya 300 jutaan kurang lebih pajaknya berapa bari? investasi bisa lah iya benar-benar bisa untuk pajak Z900RS ini dikisaran 4 juta setengah setahun masih oke lah masih worth it sih namun tiap bulan berapa duit tuh? bisa lah ketutup lah iya 350 ribu ya youtube dan dimalik iya 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 nah jadi udah 3 genre motor yang berbeda nah nextnya apa nih yang rekomendasi kira-kira Nis? lo pengennya bener yang klasik atau yang.. tapi masih.. coba yang nyantui lah yang nyantui-nyantui buat sehari-hari gitu kan di kemacetan ada gak? tapi.. tapi masih tampil sporty tampil jaga dan tanda-tanda ngebut nah itu yang penting ngebut tapi nantai nah gua ada solusinya nih apa nih? metik tapi gak apa-apa kan? boleh tuh enak buat kalian nah justru ini metik enak banget tapi sporty tapi justru metiknya metik bar-bar cuy waduh kayak gimana sih bar-bar tadi kan bar-bar banget nih coba udah bocio 17 tahun ini bar-bar banget nah gua ada-ada komen bagi nih kebut banget nih motor apa Nis? ini adalah motor Honda X ADV hai widi ini metik? hai ini metik des nah jadi spesifikasinya adalah bos jo bos jo aduh denis oh bos jo silahkan mas jo silahkan mas jo denis seakan-akan cuma transisian doang waktu udah minta silahkan tapi kan transisian juga ada tahun jadi sih taktokan taktokan nah jadi sedikit nambahkan nih nah Honda di beberapa tahun terakhir ini sempat bikin gebrakan yang pertama salah satunya melalui salah satu motor yang fenomenal Africa Twin kalo pernah dengar Africa Twin tuh ada yang DCT DCT itu dual clutch transmission manual bisa otomatik bisa jadi Africa Twin tuh motor apa ya? BMW GS setelahnya KTM 1290 cuma metik kebayang gak? iya iya berarti itu kan motor peruntukannya untuk offroad manjak ekstrim segala macem itu aja bisa jalan nah kemudian hadirlah si Honda X ADV 750cc ini ini 750cc metik DCT dual clutch transmission jadi wah jadi kayak triptronic gitu iya bener jadi kalo misalnya apa ya triptronic ibarat apa ya motor shift ya iya kalo misalnya motor ini bisa disetting secara otomatik dalam artinya tinggal gas rem gas rem atau kalo kita mau yang lebih spontan kita setting di manual pake triptronic iya iya jadi dia ngikutin kita kapan perpindahan giginya dan torsinya lu biasa dan disini ada tombol ajaibnya ada tombol G nih keliatan gak G iya iya ini G button nah ini motor bakal tiba-tiba menjadi lebih liar mau jadi lebih liar kayak tombol ketika kita mau offroad mau nanjak yang jalannya berpasir kita mencet kita buka gas itu akselerasinya ajaibnya iya 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 750cc DCT dan ini motornya besar ini beratnya iya keliatan juga sih mas kayak tinggi banget iya beratnya jauh lebih berat daripada motor-motor jepang yang kita ketahui pada umumnya contoh Z800 nah Dandy mau coba lebih berat lebih berat coba kalau naik bisa dan ini selain berat tinggi motornya coba deh lumayan kan jinjit loh aku 170 sebenernya kalau dibilang tinggi enggak cuma karena jognya lebar dan iya jadi jadi ngangkang iya 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 bener-bener panjang motor ini aku mau dibacain dong mas mas hampir 2,2 meter 2,2 panjang juga ya panjang moternya hampir 2,2 meter ayo mas naik mas ayo bisa ya nah dan yang keren foodstapenya nih jadi gak kelihatan jadi gak kelihatan keren banget invisible ya kalau ngedepatnya nah kalau banyak ke mana mas ini mas Matic 750 cc mahal bener hehehe nah kebetulan untuk motor ini speknya juga udah banyak udah hampir ya 100 juta jadi crash barnya udah ganti ini shock belakang juga udah offlin kenapa thermit mau di fullnya 900 juta what ifannya nah harga motor ini kurang lebih di kisaran 420 jutaan 420 jutaan 420 jutaan tapi yang memang beda karakter ya motor ini diciptakan sama honda untuk multi purpose jadi contohnya untuk city red oke untuk sun mori oke untuk touring adventure mode dan yang berat ini juga oke kalau teman-teman lihat nih disini bannya ban agak semi tahu itu velgnya juga velg jari-jari tuh berarti emang buat offroad juga ya semi-semi ya buat offroad juga pajaknya berapa berarti pajaknya kurang lebih 4 jutaan 4 jutaan juga 4 juta rupiah mantep mantep ternyata dan dibanding sebuah motor sport emang motor sport paling keren sih ya iya ternyata banyak motor dari genre lain yang gak kalah keren juga ya bener banget nah ini dan kalau misalkan Matic Barbar dan keren 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 yuk kita lihat nextnya apa nih nextnya nextnya adalah yang rekomen yang dari gua banget nih pokoknya itu yang menurut gua wah best banget parah sih coba tadi kan kita udah nihong terus udah italiano sekarang American man americano American masih italiano ini kayaknya oke ini ya apa nih apa nih hal yang di sebelah sini adalah yow matbo ini baru liatkan uploadnya aja udah serem banget yow ini berasal terminator yow ini serasa motor-motor komo di amerika iya nah jadi sekilas info kalo ini adalah Fat Bob generasi terbaru Fat Bob 114 mesinnya juga mesin terbaru Milwaukee 8 CC nya 1868 wiss dan torsinya 155 N dalam inget tanda putip tuh 3000 RPM milwaukee tuh kotak RPM RPM bawah aja udah 3000 kalo kita kan naik motorsport tuh kita RPM baru keluarga 4000-5000 ini baru 3000 dia udah torsinya maksimal 3000 udah kayak Tarsan oke jadi ini motor super kenceng kalo misalnya minggu lalu mungkin temen-temen masih inget Denny sempet pake motor ini gimana tenaganya waaaaa ngejombak waaaaa itu maksudnya apa iya gue orang-orang gak ngerti gue abisnya ngejelasin secara ilmiah kayak bos jo pokoknya kalo lu tanya torsi factory kayak gimana kalo kayak gue jawabnya waaaaa gitu jadi motor ini torsinya gede dan satu hal yang paling menarik adalah kalo misalnya Denny ditanya ha dan Harley itu motor apa sih hmm bapak bapak motor tua motor senen kemis motor senen kemis kremnya kremnya jadi hal itulah yang kemudian mungkin di denger dan di ngedumbul itu dalam hati denger sama prinsipul di Amerika dia bikin fatball motor ini jadi ini motor yang dari apa yang tadi di sebutkan semua keluhan-keluhan yang biasanya orang lanturkan itu ini keluhan yang bagusnya simple paling satu eh simple paling satu salah satunya simple salah satunya motor orang tua kenapa motor orang tua stangnya tinggi iya iya lampunya bulet shocknya masih telescopic ini di jawab semua iya bener stangnya fat bar lampunya juga penerangannya bisa lebih baik iya 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 upset dong coy iya dong empuk men jadi Harley sudah kake gini deh kamu coba duduk nah terus lihat tangannya berasa kayak terminator gak iyaa tinggal bawa sniper di belakang keren ya keren keren nah yang pertama sudah kejawab ya yang kedua remnya senen kemis nanti dulu ini remnya dual cakram double disk kiri kanan nah udah kayak motorsport ya side down double disk juga side down double disk juga nah pengeremannya juga sudah sudah mumpuni lah boleh dibuat kalau misalnya aku pas ngerem eh kok Harley kok bisa ngerem sih ini ini remnya boleh diadul lah dan dengan teknologi yang sedemikian rupa kalau diliat disini polosan clusternya juga disini iya 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 jadi informasi-informasinya ditampilkan secara digital dan analog kalau yang hari-hari lama kan semuanya pakai jarum ini udah kombinasi jadi boleh dibilang dengan fat bob ini dia mendapatkan market yang lebih luas bahkan keyless iya iya dan sudah keyless juga ya jadi kuncinya tinggal kita taruh di tas atau di kantong motor bisa langsung nyala gendok kayak mobil sport jaman sekarang keren juga berarti ya sekarang anak muda pakai yang ginian posisi readingnya coba deh dan kaki kanannya naik nah anjay ini kepikiran Harley kan karena sekarang sudah anak muda banget udah dali banget kan 17 tahun kan bener tapi harganya gimana ini mas kebetulan motor ini kebetulan motor ini tahun 2000 tahun 2019 harganya di kisaran 660 jutaan rupiah 660 jutaan rupiah 660 jutaan rupiah buat pajaknya sendiri buat pajaknya sendiri kurang lebih di kisaran 11.500.000 rupiah 11.000 rupiah 1 Honda Beat 1 Honda Beat tiap tahun beli motor katanya nah jadi kalo kita lihat mungkin lima aja cukup kali ya soalnya kalo semua kita bahas kaya nanti Dany malah gabisa tidur tapi Nima tadi ga menjelaskan semua genre sih mas semua genre kan udah engga kaya kalo ga bisa tidur lah ya kalo misalnya dari Dennis dan Dani sendiri kira kira dari sharing sharing kita motor apa sih yang mungkin ga sekarang ya kita putusin yaiyaiya kedepannya ini kaya lumayan oh ini dipertimbangkan kalo aku pribadi kan aku Dan aku emang kepikiran ya Tadi gak ujung Dan sama Dennis Nah kalo misalkan dari aku sendiri kan Aku emang saat ini masih suka sport Cuman aku juga pas di saat tua nanti Dikala ketua aku Ini anak muda Aku kepikiran bakalan tunda karirnya Padahal juga anak muda ini pak Jadi mungkin buat nextnya aku Ya boleh lah Kalau karirnya anak muda tuh bukan sport self OTA doang Ternyata ini Terpatahkan oleh Fat Bob Bener 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 Ada Harley yang lebih keren dari Fortier Ternyata Berarti masih ada kondisi buat motor ini kan? Banget Satu gang nanti kita liat Apapain Fat Bob geng Orang lebih itu aja Pokoknya kalo besok ada waktu kita mampir ke cabang yang di BSD Siapa tau mau liat liat juga kan Ayo lah Oke Jalanan kosong lurus Salah buat ngetes-ngetes Thank you Dandy sudah mampir ke Jakarta Terima kasih juga Mas Duh Udah berkali-kali mampir kesini Udah kayak saudara Kodak diskonnya Kodak diskon Gwbubu lagi Pokoknya buat temen-temen semua Jangan lupa like, comment, subscribe RNG TV Dan subscribe juga nih 2 temen kita yang luar biasa di channel Youtube Dan juga follow Instagramnya Dari mereka dan juga RNG Motorsport Pokoknya sehat selalu thanks for watching thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam